Saya bukan tipikal kitab nomor satu Pak, saya ini kalau megang organisasi memang terkenal cukup terkeras, cukup pecah, kalau mungkin diterima oleh sekadang-kadang. Karena mungkin saya yang mengawali dan baru pertama kali Pak, saya yang memetak juri nasional untuk Jogja. Waktu itu saudara-saudara ini saya cerita. Jadi tadi saya sampaikan bahwa roh organisasi ini ada di juri. Selama yuri ini bertindak adil, kalaupun tidak masalah pengetahuannya masih bisa kita tutupi dengan berbagai macam apa yang selanjutnya semangat daripada yuri itu bisa memperbaiki diri. Saya kira yuri itu semuanya sebetulnya sudah cerdas. Tapi kalau yang namanya sudah mental itu sudah merupakan penyakit dan saya sudah punya ikrar bahwa seorang yuri ini harus menjadi seorang aktif. Jadi harus fair, harus tidak pelikasi. Bisa saya jelaskan di sini bahwa cerita segede ini Pak. Pada saat itu Lurba Piala Amin Rais di Bluid, Jakarta. Saudara-saudara ini sudah terkenal di seluruh perterkubuan di Indonesia sebagai yuri yang paling pandai, paling cerdas, juga paling muda saat itu. Perjalanan ke Jakarta dia satu tempat duduk di kertas api dengan saya, sampai Jakarta satu kamar dengan saya di hotel. Demikian juga pulangnya masih bareng nama saya. Tapi sampai Jogja langsung saya pecat. Karena berbagai hal yang namanya saya ini bermain burung redam mulai sejak tahun 1974. Dia memang sengaja bawa burung ke Jakarta waktu itu, tapi sudah ada transaksi duruan di Jogja. Bahwa dia juga, apa istilahnya, burung ini dibawa oleh orang lain. Dengan gerakan-gerakan dia di lapangan, saya langsung bisa mencurigai bahwa ini ada yang tidak beris. Dengan berbagai macam cara yang saya punya saat itu, saya pandai dengan segala macam, akhirnya terkualah bahwa dia jualan burung di lapangan. Nah ini, seperti ini, saya memang waktu itu didatangi oleh yuri senior bahwa memintakan maaf sikap iwan yang seperti itu. Saya tetap bersikeras, ini sudah tidak bisa diampuni. Makanya saya langsung tidak lanjutin untuk pemecatan. Malah ini ada juga pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Bagi saya tidak ada masalah, kalau yang tidak suka karena saya memecat yuri, monggo. Berarti orang itu tidak mesakir dengan pemobie-pemobie yang sudah jauh-jauh hari untuk datang ke tempat lomba. Jadi konsekuensi itu memang saya terima, memang berat. Tapi tujuan saya adalah mengistimewakan para penggemar, jangan sampai terkelabui oleh ulang yuri. Ini nomor satu bagi saya. Dan waktu itu saya langsung keluar dari. Karena saya ditekan oleh waktu itu ketua umumnya pak. Yang memaksa saya, baik ketua dua, waktu itu mengatakan bahwa tolong. Kalau misalnya, ono manu yucu. Dilalah nilainya mungkin kalah dengan, kalah tipis dengan burung yang dari luar Jogja. Boat dulu kita menangai Jogja ini. Aku reso. Silakan, kalau Anda mau memakai sistem seperti itu, silakan. Aku berdoa ya. Karena saya berusaha untuk membangun juri-juri untuk pemerintah baca ini harus saya tegakkan benar-benar. Akhirnya, dengan berbagai macam masalah, berbagai macam masalah, terpaksa saya mundur. Saya mundur waktu itu saya mendirikan PPDSN. PPDSN, terus dengan berbagai macam, mungkin Pak Eri, kalau Pak Eri ngulut, dan juga Pak Guru. Pak Guru juga tahu persis bahwa setiap roba PPDSN ini dimanapun masih meredak. Pasti banyak penggemarnya. Karena yuri-yurinya juga bisa diandalkan kejujurannya yang utama. Kalau kepinterannya, saya kira juga masih ada yang kurang-kurang pinter lah. Tapi untuk kejujurnya, saya berani menjamin. Akhirnya, terdisa oleh PPDSN, dan waktu itu sudah, istilahnya sudah mau kolaps. Akhirnya, dari pihak saya, saya minta kepada kakak saya, Pak Prabu Gusumo, Mas Prabu Gusumo, untuk menjaminkan antara PPDSN dengan PPDSN. Saya dipanggil, saya dipanggil, dan saya diminta untuk meleburkan diri lagi dengan. Dengan intikat yang baik, menurut saya, PPDSN kita berharga berbaloi lagi dengan PPDSN. Dari satu, dua, tiga kali lomba masih bisa ditolilir. Setelah itu penyakit lama kampung. Jadi, menurut saya, saya terus akan ngajak, untuk lomba-lomba tergukung memang saya off-back. Tapi burung-burung saya masih banyak. Dan masih benih saya, kalau tergukungnya masih benih. Jadi, saya mohon maaf kalau misalnya nanti, dari bapak-bapak yang ada di Terenggale, ke diri, maupun untuk mengakuk, membutuhkan juri, untuk juri-juri ex PPDSN yang ada di Rusia masih cukup banyak. Masih cukup banyak. Nanti kalau misalnya ada terkendala masalah pembiayaan maupun apa, biaya perjurian, maka sakit, dan untuk mencari kemudian 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 kemudian.